Pemisah Bupati Bandung, Dadang Supriyata, melepas 430 jemaah calon haji kloter pertama asal Kabupaten Bandung di landasan udara Sulaiman, Kabupaten Bandung. Dari total 2.955 jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji 1.445 Hijriah tahun 2024, jemaah haji Kabupaten Bandung terbagi ke dalam 7 kloter pemerangkatan. Bupati Bandung, Dadang Supriyata, melepas 430 jemaah haji yang diberangkatkan dari Kabupaten Bandung atau kloter ke 5 KJT. Total ada 2.955 calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung yang akan diberangkatkan pada musim haji 2024. Adapun teknis pemberangkatan calon haji terbagi dalam 7 kloter, di mana kloter pertama diberangkatkan pada 15 Mei 2024. Para jemaah haji asal Kabupaten Bandung, kloter pertama atau kloter 5 KJT ya, yang saat ini Kabupaten Bandung mulai menempati embarkasi Indramayu dan penerbangannya di Kertajati. Sejumlah 432 orang, sama 8 orang yang tentunya mudah-mudahan kita doakan semoga sehat, lancar dalam perjalanannya, bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan kembali lagi ke Kabupaten Bandung dengan mendapatkan gelar haji yang mampu dan mampu. Sementara itu, Kepala Kemendak Kabupaten Bandung menghimbau kepada seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung agar mentaati petugas haji saat melaksanakan haji di Tanah Suci. Mengingat cuaca di Arab Saudi mencapai 50 derajat Celcius, maka dari itu para calon jemaah haji agar menjaga kondisi badan saat pelaksanaan haji. Mengingat tahun ini, informasi yang akan diterima itu cuaca panas antara 48-50 derajat Celcius, maka diberharapkan jemaah haji yang berangkat tahun ini mempersiapkan diri fisik, terutama fisik mereka agar dijaga, jangan minum air tidur jam-jam dingin, biar air jam-jam yang natural saja. Perlu diketahui untuk calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung diberangkatkan dari lapangan udara Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung, sama dengan tahun-tahun sebelumnya.